1 A1 Info dari Cendana 23 di TKP Kobaran api di dalam Ruko berlantai tiga ini direkam seorang relawan. Peristiwa di jalan Kadri Uding, Samarinda Ulu, Senin malam itu direspon cepat oleh petugas pemadam kebakaran dan relawan. Kobaran akhirnya bisa dipadamkan kurang dari satu jam. Seorang penjual kopi yang berjualan di depan Ruko menyatakan, Ruko tiga lantai ini belum berpenghuni dan api tiba-tiba muncul dari lantai dasar. Dalam kondisi panik, dirinya buru-buru meminta bantuan pada pemadam. Beri per kopi, tapi karena masih hujan kami nggak buka lapar. Karena masih hujan, terus sudah merah di dalam. Anak-anak telepon saya karena salah satu anggota kejuagaan, kosong katanya, mungkin lagi ibadah seorang maghrib. Saya telpon bakar, untungnya cepat direspon. Jadi saya ke sini, sekalian motel di rumah, juga ada pemadam juga. Jadi selama ini Ruko ini memang kosong, Bang, ya? Kosong. Kosong, ya? Jadi ya Bang, jualan di depan itu aja? Ya, tapi pakai pelataran ini. Oh, pelataran. Petugas Damkar menyatakan, benda yang terbakar di dalam Ruko tersebut berupa sisa bangunan. Mereka sempat kesulitan masuk ke dalam Ruko yang terbakar ini karena pintunya terkunci. Diduga kebakaran ini disebabkan korsleting listrik. Seliter kami tadi itu membuka pintu di toko seratus sekali. Jadi kita membutuhkan selaten listrik, kerja terbuka, dan api tidak menyebar kemana-mana. Yang terbakarnya apa, Pak? Ruko. Ruko, ya? Kosong, Pak, ya? Kosong. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Sementara penyebab pasti Ruko tersebut terbakar pasti diselidiki polisi. Amir Hamzah Iswanto melaporkan dari Samarinda.